Hai Oke D3 kita masih di masuk Kabupaten Muko Muko dan KM kita ada di 518 untuk total trip kemarin Average 27.7 agak turun lagi Oke all trip 1200 Oldo total trip dua hari kemarin seribu satu kilometer kedua Oke gua riset average nya sip sekarang D3 ya kita mau cus semalam masih tiga hari enggak nyampe tiga hari lagi dua hari di nyampe Aceh kata Hardie hahaha ya kita sekarang mau cus karena kemarin hujan deras banget sob dan full kanan kiri sawit jadi yaitu kita enggak videoin akhirnya enggak enggak Oke yuk kita cus ya temen gua nggak jadi ngisi baru gua mau opening dia lagi DSOR ya kan hahaha apa tuh DSOR dari sales operation review hahaha apa mau kita ice hahaha oke selamat pagi tadi kita udah opening di jalan dengan eh bukan di jalan masih di hotel ya jam 6 kurang sekarang udah jam 7 berkendara kurang lebih hampir hampir satu jam udah satu jam KM yang kita tempuh 71 km dari tempat kita berangkat Ipun nama tempat berangkatnya tadi di Ipun nama tempat berangkatnya sekarang 70 km dan tadi pagi sebenarnya dapat video yang bagus ya sebelum awannya agak gitu jadi kayak menjelang pagi kesit apa ya Fajar ke pagi lah terus bulan tuh masih utuh tuh bulat banget tuh dan suasana teke malem tapi terang gitu keren lah dan ada sunrise-nya tapi ya wislah ada GoPro masih gua simpen tadi pakai dan kita menuju ke mana di Sumatera Barat Sumatera Barat hari ketiga sudah 70 km dan kita mulai lebih awal Oke yuk kita gas selamat datang di moku-moku oke kita sampai di pantai eh nggak tahu bahkan ketutupan GoPro mata gue ke bawah Ausdi kalem di kalem tapi kan nggak kelihatan coy Oh iya betul gua maksudnya gimana lo depan gue lah maksud gue enggak kelihatan kan ketutupan ini tebing ini cakep ini dari gopro ini udah kelihatan di pinggir matai banget yoi happy ya ini enaknya jalan pagi di ngomong ini pembensin kedua yang goib arti kena goib hahaha tapi kan banyak di nih pembensin eceran itu turbo dia ada yang warna merah di iya 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 turbo itu iya maksud gue pakai Husky pusing juga di mau isi apa lo ya kan pertama nggak bisa turbo jarang kita ada di bagian bawah muko-muko lurus ujung tuh tempatnya kota muko-muko dan kita nanti akan lihat kayak gimana sih muko-muko yang jadi muko-muko di antara muko-muko itu hahaha finally we touch down kabupaten muko-muko dan ini adalah alun-alunnya muko-muko ini ini bener-bener alun-alun di sepidi jadi muko-muko jadi ini muko-muko isinya begini doang nih loh glora juga sepidi glora kayak gini juga kecil nah final kita we touch down muko-muko berarti semalam tuh ya kalau kita berangkat jam 6 1 jam setengah di dari sana di 106 kilo nggak bisa lebih kalau malam tapi mode sekarang gitu mungkin waktunya bisa dimultiply bisa 2 jam setengah karena nggak mungkin kita lari 80 90 kayak tadi yang pasti gua sih nggak mau sih kalau malam lari terlalu kencang gitu pasti jamin al-fatih ya ini adalah kondisi muko-muko di hari Sabtu bener-bener keren muko-muko apa ya artinya muko-muko ya yoi pengamanan ini boleh oh pengamanan kom ngisi dulu ngisi dulu Pak oke lu ngisi merah-merah oh merah oh iya gua pikir lah sih ya pagi-pagi coy oh bisa nggak jadi ngisi di pengamanan pom di ternyata di kami kita udah mulai udah mulai keluar komko nih cuma ada bandaranya sih oh iya keren deh ada bandara seragin aja nggak ada bandara nih hahaha tapi belora punya bandara coy gue punya punya baru kali ini gua beli bensin isi sendiri terima kasih Pak hahaha buat dokumentasi jadi ketawa nih isi sampai mana di tembak sama bapaknya lo orang Bandung eh eh ada yang menerinya lo ngomong jawa juga kaku coy hahaha ya kita masih ada di moku-moku Oke akhirnya sehari semalam kita melintasi bumi di Laflesia selamat jalan provinsi mungkulu thank you itu muko-muko Oke nih kita kayaknya udah nyampe sumbar tapi masih nyari apa namanya tuh laporannya selamat datang ke Patra Barat gitu dan yang paling terasa tuh apa di asfalnya ya asfalnya beda banget coy serius lo kalau ya kalau suka jalan gitu itu ketara sama banget antara asfal sumbar sama Bungkulu ibaratnya asfal sumbar nih kayak asfal Jogja di iya kayak asfal Mataram aduh 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 gua nggak ngeliat nggak ngeliat dan viewnya keren sih keren keren konturnya udah mulai terasa banget nih hati-hati banyak banyak tinggungan tambah kecepatan hati-hati di banyak tinggungan suruh tambah kecepatan di merah ya Wah besok lo emek nanti lo mes banget lo begitu tahu Bukit Tinggi Kelog 9 Wah kan lu biasanya denger dari cerita gua doang tuh hahaha lu bisa eh nanti lenglet langsung tuh oke udah 110 kilo dari tempat terakhir makan tadi tempat terakhir makan tuh KM 184 di sekarang 289 jam 11 ada kemajuan daripada kita riding di Bungkulu hahaha jadi ini kita di mana di kita ada di mana hampir mainan hampir mainan ayo deh gas deh wah masa kama Honda PCX hahaha Tuker apa ke fiction hahaha hahaha weee Os 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 Berani 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 Akam sih coy Samur Daerah pemerintah Yoi Sikat di gosong di Bentar Gosong di Ardi ragu hahahaha Nekasih pas Kan gue dari belakang tadi ngelihatnya Gua enjur musin temen di Dekasih Nah jalan udah mulai menyempit ini kawan Yoi ini ada di painan wuih cakep belakang kiri coy yoi wah nanti kita cek nih ada kejutan apa di sini ya kan harusnya sih kejutannya bagus banget bukan bagus lagi bagus pakai banget gitu samudera India Wah mantep dia udah mulai ketemu tebing kanan nih ini loh kanan lo itu kan tebing tebing si anjir ngegas bayi si anjir loh hahaha ini udah mulai naik nih sob ke arah tengah nih ngerasih di ini sitting jauh lawik bukan-bukan deh bukan deh bukan deh nggak tahu juga ya nanti kita lihat apakah ketemu sitting jauh lawik mungkin ini kita udah mulai naik-naik nih konturnya kayak gini lo padang memang tikungan lebar sempit dan dia biasa Z enggak buat manjak namanya juga empty Master of torquay yoi ya ya no empty banget gua us haditanya di lelelele hehehe hehehe He lewatan hindi kanan laut di laut laut atau áreas kiri ya buah lu nanya gua hahaha jadi ini kejutan semi-kejutan Karena kanannya ternyata tadi Laut gitu Terus di peta Gak ada laut, gak ada danau Di kanan, kecuali di atas Yang singkarak Ini apa ya Tapi kalau bukan laut, apa dong Menurut lo Mungkin lautnya ini ya Apa namanya Mungkin kayak kita Kayak Tanjung Jadi dia kiri-karan ada, kayak pangandaran lah Ya mungkin Jadi seolah-olah kita dari satu sisi doang Benar, padahal disini ada, disana laut juga Betul Iya, kita udah sampai di Sumbar Wih, cakep di Cakep biru Cakep, lautnya biru Lautnya biru Cakep Cakep di, cakep Kemarin itu agak coklat ya Kalau yang di Bengkulu Iya, Bengkulu Dan ombaknya cenderung Besar Oke, ini agak Atau ombaknya agak ini Agak kalem Kurang mantap apa nih ya kan Kanan Tebing Wih, didi 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 Kita yang waktu pacitan aja Kayaknya keren banget ya Ini di Aduh lu ngapain kagal lewat di Hai nanti aja di Pak di Pantai Mandi posong di Hai nah hilang bocah di Halo Halo hahaha gua lagi nih ngeliatin itu viewnya ini kita masih di sumber itu kayak ada mesti terapung coy tuh dan ini pantainya deket banget coy pantai bukan pantai laut ya pantainya garis pantai ini habis ya Hai yang siapa paling kundang tuh sini kan di air manis ya maksudnya di Padang tahu sumber air manis masono ya ke atas lagi ke utara lagi patah eh ke utara cakep sih memang Padang Painan kota Painan serius ini kota Painan namanya tau dari mana lo orang ada oi layanan mitra taspen di Ya Allah dia ya ya mitra taspen di hahaha Oh iya KPPN Painan oh jalan nggak tahu gue kita bukan orang sini ya iya hahaha nah keren di viewnya ya depan iya keren keren kering tanah gunung iya iya mantap banget jarang lapso orang lalu dia malah mainan klaxon iya orang sini sering klaxon iya pasti rancak pasti rancak ah keren iya udah udah gua ambil kamu yuk iya pasti rancak pasti rancak tuh artinya pusat keramana keramaian hahaha keren ales Hai usul nama datang Painan Painan Oke Hai siapa tuh di datuk siapa tuh di Udo main itu dia ya main ukulele ya kris kulele ngacau ini kita udah mau masuk kawasan wisata mandih iya Pak mandi Pak mandi mandi oke kawasan wisata mandih nih kita udah jalan ke arah mandih jangan jauh-jauh lo mau masuk kamera nggak bela-bela pelak B di Wah ini bapaknya turing dari sana berhenti di sini kayaknya nih hahaha B kepala tiga tuh masih motor lama loh di masih tangan-tangan pertama kepala kepala tiga kepala tiga ini nggak B3 tuh lama itu mungkin pemilik pertama kali ini nggak pernah berpanjang juga ya hahaha nah ini jalanan ke pantai mandi 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 hai Nani jalanan ke pantai mandi di luar deh kalau kuat anjak yoi nih rutenya begini nih wih di kan main rutenya mantap betul ini adalah rotu mandi-mandi kita lihat nih ada kejutan apa dibalik pulau mandi eh pantai mandi pilau mandi kelewatan hahaha 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 ndak fokus iya nggak fokus gua laper plus house coy tadi kan gua bilang 100 kg berhenti ini hampir 180 kg berhenti-berhenti kan hehehe udah berhenti setengah lagi di belong deh 100 kg berhenti ini udah 160 belum berhenti gigih gandos kotos kotos wish widih widih wawah ini dia ayo di lewatin gue di rasti di cakep nih mas yoi lo gak mau lewatin gue di eh lewat akhirnya lurus lo kemana di loh gak di atas aja mas Nah kita cek dulu viewnya bawah atau disitu aja putar balik dulu ya di bawah ya Alhamdulillah wih ada pelat Makassar yoi touring pak dari Makassar baru dari Jogja pak iya pak seorang iya 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 sendirian pak waaah kalau gak dicarikan pak kalau gak dicarikan dari kapan baru berangkat pak